Chapter 851 Semua Usaha Sia-Sia Sialan Setelah mendengarkan kata-kata Idoren, wajah Budali berubah drastis, dia langsung melotot dan mengumpat kesal. Budali yang sangat membenci Stefan melihat Stefan dibunuh, reaksi pertamanya adalah sangat lega dan senang hingga dia melupakan situasi dirinya dan keluarga Morgan. Sekalipun Stefan membatalkan hadiah Rp100 triliun, masih ada lebih dari Rp80 triliun yang tersisa, dan masalah keluarga Morgan masih belum terselesaikan. Untuk menyelesaikan dilema keluarga dan menyelamatkan nyawanya, Budali sudah membayar Rp40 triliun kepada keluarga Chu dan Stefan. Dia sendiri menanggung penghinaan dan dihina serta disiksa seperti ini oleh Stefan. Sekarang setelah Stefan terbunuh, semua penghinaan dan pengorbanan yang dia alami dan tanggung akan sia-sia. Sernua usahanya sia-sia. Aku, uangku terbuang percuma, aku juga sia-sia dihina. Budali bergumam dengan wajah pucat. Memikirkan hal ini, Budali tiba-tiba merasakan sakit yang tak tertahankan lagi dari belakang, dia pun meratap, tidak hanya itu, sekarang Stefan terbunuh, hadiah ratusan triliun keluarga Morgan juga akan diambil orang ya ampun, bagaimana ini? Budali tidak tahan lagi, dia pun langsung pingsan. Prajurit kebal walis dari Kuil Surgawi. Mengabaikan Budali yang pingsan, Melissa mengepalkan tinjunya dengan wajah pucat. Kamu berani memasuki negara kami dan membunuh Mayor Jenderal. Negara kami, Departemen Perang kami tidak akan membiarkanmu begitu saja. Stefan terbunuh di depannya, Melissa sangat marah dan juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada sahabatnya. Jason, aku sedang ada misi sekarang. Setelah menenangkan diri, Melissa segera melihat ke arah Idoren dan memohon, Sekarang aku hanya bisa merepotkan kamu untuk mengerahkan pasukan Departemen Perang Utara dan menyegel kota untuk mencari orang. Kita harus mendapatkan kembali jenazah Stefan bagaimanapun caranya, kalau tidak, prestis nasional dan militer kita akan rusak. Aku akan kembali untuk mengatumnya sekarang juga. Idoren menahan rasa sakit yang parah di lengannya yang patah, menggendong Noel yang tidak sadarkan diri dan berjalan keluar. Seorang mayor jenderal Departemen Perang dibunuh di Provinsi Jiang dan tubuhnya dibawa pergi. Bahkan kalau dia tidak mempertimbangkan prestise nasional dan militer, Idoren tetap harus berusaha sekuat tenaga untuk melacaknya dernih harga diri keluarga Chu. Pengawal, segera antar Budali dan yang lainnya kembali ke kota Long. Melissa berpikir sejenak lalu mengeluarkan perintah negosiasi antara Stefan dan Budali sudah tidak ada gunanya. Melissa ingin segera mengirim Budali kembali, lalu mempelajari cara memburu prajurit kebal walis serta merebut kembali jenazah Stefan. Kalau Stefan hanyalah orang biasa, Departemen Perang tidak akan pernah ikut campur dalam masalah dendamnya terhadap keluarga Morgan, apalagi mengerahkan pasukan untuknya. Namun, Stefan masih berstatus mayor jenderal, jadi masalahnya sangat berbeda. Bahkan kalau Departemen Perang Negara Hua dan bahkan para petinggi ingin duduk diam dan menonton, itu tetap tidak bisa, kalau tidak mereka akan kehilangan muka. Inilah sebabnya Michelle meminta Stefan bernegosiasi dengan Budali sebagai status mayor jenderal. Michelle ingin melibatkan Departemen Perang dan Pemerintah, dan pada saat yang sama membiarkan Kuil Surgawi, yang sudah lama memiliki dendam terhadap Stefan, disalahkan. Itu namanya sekali lempar, dua pulau terlampau. Ketika pasukan Departemen Perang Utara memasuki kota dan memblokir seluruh kota karena insiden Stefan, hal ini menyebabkan kepanikan di seluruh kota, Walis yang membawa jenazah Stefan sudah menaiki kapal yang sudah disiapkan dan berangkat ke laut. Niro, kenapa kamu mengikutiku lagi? Setelah menempatkan tubuh Stefan dengan benar, Walis memandang Niro yang duduk di haluan kapal dengan kesal. Kak Stefan, aku sudah hidup ratusan tahun dan tidak pernah meninggalkan negara Hua. Kali ini aku bisa ke luar negeri, tentu saja aku ingin ikut bersenang-senang. Niro memandang, Walis, sambil tersenyum, dan menambahkan, selain itu, ada banyak bahaya saat pergi ke luar negeri kali ini, aku yang paling jago kelahi di antara kita. Aku pasti dapat banyak membantu. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Walis mengangguk tak berdaya, tapi, kamu benar. Aku mungkin akan menghadapi banyak bahaya saat pergi ke luar negeri kali ini. Dengan adanya kamu, aku bisa tenang. Walis, yang sebelumnya membunuh Stefan di depan umum adalah boneka yang disempurnakan oleh Stefan dan yang lain di pengasingan. Saat Noel menyiksa Budali, Stefan berjalan ke jendela ruang konferensi, memanfaatkan kesempatan untuk membuka jendela, memanggil boneka itu dan meletakkannya di luar jendela. Karena boneka itu tidak bernafas, baik Melissa maupun Idoren tidak menyadari sesuatu yang aneh, jadi boneka itu baru bisa tiba-tiba muncul di ruang konferensi tanpa suara. Dalaran pembunuhan setelah itu, Stefan diam-diam mengontrol boneka tersebut. Untuk membuat adegan tersebut cukup realistis dan bisa menipu semua orang, Stefan tidak hanya melukai Melissa dan Idoren, tetapi juga berpura-pura kasihan dan menyedihkan di depan Budali. Itu semua adalah drama yang disutradarai dan dibawakan oleh Stefan sendiri. Ketika boneka itu menempelkan tangannya ke kepala Stefan, bagi orang luar tampaknya boneka itu melancarkan serangan jiwa yang menghancurkan terhadap Stefan. Namun kenyataannya, itu adalah proses Stefan mengeluarkan jiwanya dari tubuhnya dan mengintegrasikannya ke dalam boneka. Ini juga alasan mengapa boneka itu tidak berbicara sampai setelah membunuh Stefan. Boneka saja tidak dapat berbicara, bahkan tidak memiliki kesadaran otonom. Ketika jiwa Stefan menyatu ke dalam boneka tersebut, boneka tersebut memperoleh kesadaran dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Orang yang berdiri di depan Niro sekarang adalah boneka yang terbuat dari tubuh milik Walis, tetapi jiwanya adalah milik Stefan. Sempurna sekali. Pada saat ini, Walis yang asli keluar dari kabin dan berujar dengan emosi, kamu benar-benar mengatasi masalah yang bahkan Michelle tidak dapat menyelesaikannya dengan cara ini. Dengan keadaan tubuhmu, bahkan persekutuan Raja Iblis pun tidak punya pilihan selain berasumsi kalau kamu sudah mati. Tentu saja. Stefan mengangkat kepalanya dengan bangga. Aku sudah menggunakan obat-obatan untuk mensimulasikan kematian sebelumnya, dan sekarang jiwaku sudah keluar dari tubuh. Tidak ada perbedaan antara tubuhku dan orang mati yang sebenarnya. Dewa pun tidak akan bisa menemukan kekurangan apapun. Michelle membuat rencana berani ini karena dia tahu kalau tubuhku kuat dan tidak ada yang bisa melukai tubuhku bahkan kalau aku berpura-pura mati. Kamu dan Michelle memang serigala dan harimau yang cocok. Walis mengangguk dan berujar dengan penuh haru, Michelle merumuskan rencana keseluruhan, dan kamu bertanggung jawab untuk tidak mengungkap kekurangannya. Itu benar-benar mulus. Kami jelas berbakat dan cantik, tapi kenapa kami berubah menjadi serigala dan harimau di mulutmu. Stefan memelototi Walis dengan marah, dan meletakkan tangannya di dada dengan nakal. Ngomong-ngomong, sekalipun tubuhmu bukan laki-laki atau perempuan, tampaknya memiliki beberapa karakteristik perempuan, hanya saja sedikit lebih kecil. Kamu sudah bosan hidup. Melihat Stefan meributkan tubuhnya yang dulu, Walis langsung geram. Aku hanya bercanda. Stefan segera meletakkan tangannya dan mengganti topik pembicaraan, sekalipun rencana Michelle belum berhasil, aku menipu Morgan sebesar 40 triliun dan dia juga dihina oleh Noel. Benar-benar memuaskan. Setelah rencana Michelle berhasil, kita masih bisa menipu keluarga Morgan ratusan triliun. Setelah ini, bahkan kalau keluarga Morgan tidak hancur, pasti akan rugi besar. Mereka ditakdirkan untuk keluar dan jajaran keluarga teratas dan menurun. Apa yang sebenarnya sudah terjadi? Nero menjadi tertarik. Bagaimana kamu dan Kak Noel menghadapi anggota keluarga Morgan? Chapter 852 Naik Perahu Keluar Negeri Segera, Stefan menceritakan proses negosiasi dan menyimpulkan, Budali tidak akan pernah menyangka bahwa setelah dia menanggung begitu banyak penghinaan dan penyiksaan, pada Ahimya dia tetap rugi. Kamu sangat jahat. Walis memandang Stefan dengan penghinaan. Kamu tidak hanya menipu duit orang, kamu bahkan membiarkan Noel menghina Budali seperti itu. Bagaimanapun, dia adalah kepala keluarga Morgan. Dia sendiri yang datang untuk dilecehkan. Mana mungkin aku membiarkannya begitu saja? Stefan mencibir dengan acuh tak acuh. Kalau bukan karena nyawanya masih ada gunanya, aku tidak akan membiarkan dia meninggalkan provinsi Sandong hidup-hidup. Sekalipun terasa sangat menyenangkan, ini agak rumit. Aku akan memikirkannya lagi. Nero meniringkan kepalanya, mengatupkan jari-jarinya, dan mulai menghitung, dalam negosiasi ini, Budali ditipu olehmu sebesar 40 triliun, dan juga dihina oleh Noel, bahkan bisa menjadi saksi kamu dibunuh. Dia benar-benar kasihan. Kamu tidak hanya mendapatkan kembali hadiah yang sudah dikeluarkan, tapi kamu juga memberi bantuan sebesar puluhan triliun kepada keluarga Chu, dan pada saat yang sama, kamu juga memulai rencana kematian palsu. Terutama waktu kamu menarik bagian kamu dari uang hadiah sebelum kamu memalsukan kematianmu, kalau tidak, begitu kamu mati, kamu tidak akan-akan bisa mendapatkan kembali 100 triliun tersebut. Ini setara dengan menghindari kerugian sebesar 100 triliun di muka. Selain itu, Dongfang juga menyatakan statusnya sendiri dan menyalahkan kuil surgawi, dan memaksa Departemen Perang untuk menyelidiki masalah ini. Mendengar Gumaman Niro, Stefan dan Walis saling berpandangan dengan heran. Mereka tidak menyangka kejadian ini akan memberikan begitu banyak keuntungan, dan ini baru pernanasan untuk dimulainya rencana Michelle secara resmi. Aku tidak menyangka kuil surgawi dan Departemen Perang akan ikut terseret ke dalam masalah. Stefan mengelus dagunya dan berujar dengan ketakutan, aku tidak tahu apakah ini sengaja dilakukan Michelle atau tidak. Bagaimanapun, dia sangat hebat. Melissa menyaksikan tanpa daya ketika kamu, yang juga seorang mayor jenderal, terbunuh. Dia tidak akan diam saja. Walis berujar dengan tegas, sekalipun Departemen Perang Negara Hua memiliki pengaruh yang sangat terbatas di luar negeri, masih sangat mungkin untuk mengirim sekelompok elit ke luar negeri. Dengan amarah kakak ipar Melissa, dia tidak akan diam saja bahkan kalau Departemen Perang tidak mau ikut campur. Stefan mengangguk, lalu berujar tanpa daya, dengan kata lain, kultivasi Melissa meningkat terlalu cepat. Saat aku baru bertemu dengannya, dia baru berada di puncak alam Grandmaster, tapi sekarang dia sudah mencapai alan bawaan. Ini sangat mengerikan. Memangnya kamu pikir nama jenderal wanita nomor satu di negara Hua itu didapat dengan gampang. Walis memutar matanya ke arah Stefan. Melissa sudah bertempur di perbatasan sepanjang tahun, yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kultivasi dan kekuatan. Selain itu, Departemen Perang memiliki sistemnya sendiri untuk membina orang-orang kuat. Melissa menikmati semua jenis sumber daya kultivasi berkualitas tinggi. Justru aneh kalau dia tidak berkembang dengan cepat. Pikirkan saja tentang kecepatan peningkatanmu sendiri, dan kamu akan dapat memahami mengapa Melissa meningkat begitu cepat. Ya, ini masuk akal juga, ujar Stefan mengangguk setuju. Saat pertama kali bertemu dengan Melissa, tingkat kultivasi Stefan jauh lebih rendah dibandingkan dengan Melissa, kalau bukan karena dia menemui hambatan sekarang, dia akan membuat terobosan ke alam bawaan. Sekalipun apa yang dia katakan masuk akal, Stefan masih memiliki pikiran jahat di dalam hatinya. Alasan mengapa kemampuan kakak ipar Melissa meningkat begitu cepat bukan karena dia menerima pelatihan dari Departemen Perang. Aku lebih percaya itu karena dia sudah berlatih teknik Iblis Langit. Setelah seseorang yang melakukan kultivasi teknik Iblis Langit kehilangan keperawanannya, teknik tersebut akan menjadi sangat menakutkan. Kakak ipar Melissa adalah tentara, dan ada jutaan tentara kuat yang menjadi penyemangatnya, jadi sudah pasti akan meningkat pesat. Tentu saja, Stefan hanya berani memikirkan hal ini dalam pikirannya, dia tidak akan berani mengatakannya apapun yang terjadi. Stefan masih belum mengetahui kalau Michelle juga sudah melakukan kultivasi teknik Iblis Langit, dan karena dia diberikan metode pencerahan oleh orang yang sangat berkuasa, tingkat kultivasi Michelle tidak lagi kalah dengan Stefan. Kalau Stefan mengetahui hal ini, dia tidak akan pernah berani mengejek Melissa. Sekitar pukul 2 dini hari, kapal tersebut berlayar keluar dari wilayah perairan negara Hua dan memasuki laut lepas. Walis berdiri di kepala tempat tidur dan menyorotkan senternya beberapa kali ke langit malam di depannya. Lampu kapal pesiar kecil segera menyala, dan satu demi satu sosok pun muncul di geladak. Setelah ini, kita akan memasuki wilayahmu, kamu benar-benar penuh persiapan. Saat mendekati kapal pesiar, Stefan memandang Walis dengan aneh. Kamu berbicara seolah-olah negara Hua adalah wilayah kamu dan bukan wilayah lain. Walis memutar matanya ke arah Stefan dan mengingatkan, bahkan kalau orang yang harus kamu hadapi selanjutnya adalah orang-orangku, kamu tidak boleh menunjukkan kekuranganmu. Aku tidak tahu apakah ada mata-mata luar di antara mereka atau tidak. Aku akan mengikuti instruksi kamu dan seharusnya tidak ada masalah. Stefan membenarkan jubah hitamnya. Dia tidak mengetahui situasi di luar negeri dan membutuhkan bimbingan dan pengingat dari Walis setiap waktu. Hamba memberi hormat kepada Tuhan. Ketika Stefan membawa tubuhnya ke kapal pesiar, saudara kembar identik yang mengenakan jas putih bersih dan jas hitam memimpin orang lain untuk berlutut dan memberi hormat kepada Stefan. Menghadapi pemandangan seperti ini untuk pertama kalinya, Stefan sedikit bingung, dia tidak tahu bagaimana membalas orang-orang ini. Mereka adalah bayangan hitam dan bayangan putih. Mereka adalah orang kepercayaanku, kamu sudah pernah bertemu mereka. Saat ini, Walis yang membawa Niro ke atas kapal, mengingatkan dengan suara rendah, kamu tidak perlu pedulikan yang lain. Hantu hitam dan putih, bangunlah. Setelah memahamah tanda kurang lebih situasinya, Stefan berkata dengan sok keren, mereka berdua ingin ikut bersamaku. Tidak perlu menanyakan hal lain bawalah kami istirahat. Tanpa ragu, hantu hitam dan putih bangkit dan membawa Stefan dan yang lainnya ke ruang tamu kapal pesiar. Selamat Tuhan, karena berhasil memburu Stefan dan mendapatkan hadiah sebesar 200 triliun. Sebelum memasuki ruang tamu, bayangan hitam dengan tulus mengucapkan selamat kepadanya dan bertanya, haruskah kita melaporkan masalah ini kepada manajemen senior. Setelah aku mendapatkan hadiah 200 triliun, baru dilaporkan, agar tidak menimbulkan masalah apapun. Stefan memperingatkan tanpa menoleh ke belakang, aku hanya memberi tahu kalian berdua tentang masalah ini. Kalau kalian berani membocorkannya, kalian akan tahu konsekuensinya. Kami mengerti. Hantu hitam dan putih mengangguk berulang kali mereka tahu kalau vaksi utama di kuil surgawi sedang berselisih, dan godaan hadiah ratusan triliun terlalu besar. Mereka dapat memahami pendekatan Stefan yang tidak ingin orang tahu. Satu jam kemudian, Stefan duduk di tempat tidur dan menatap tanpa daya ke arah walis, yang sedang duduk di sofa, bermain dengan ponsel dan komputernya. Ya ampun, ada begitu banyak kamar tamu di kapal, Nero bisa tidur denganku, kenapa kamu juga harus masuk ke ruangan yang sama denganku? Kamu kira aku mau tidur sekamar denganmu? Walis menjawab tanpa mengangkat kepalanya, aku ingin mengawasi kamu untuk mencegah kamu melakukan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan pada tubuhku, seperti mandi. Um, Stefan tertegun sejenak dan memprotes, bukannya kamu sangat membenci tubuh ini. Terlebih lagi, itu tidak ada hubungannya denganmu sekarang, jadi kenapa kamu masih keberatan dengan hal semacam ini? Bagaimanapun, itu adalah tubuhku yang dulu, tidak boleh dilecehkan oleh pria bajingan sepertimu. Walis menanggapi dengan percaya diri. Ketika dia memikirkan adegan terventu, dia merasa lebih tidak nyaman daripada sebelumnya ketika dia dan Stefan berendam di sumber air panas. Chapter 853 Belajar Bahasa Asing Michelle berperang. Aku sendiri yang membuat boneka ini, kenapa kamu yang keberatan? Mendengar kata-kata Walis, Stefan mengusap kepalanya dengan kesal dan berujar dengan hati-hati, kamu tidak akan menggunakan ini sebagai alasan untuk merencanakan sesuatu terhadapku, bukan? Haha, kalau aku punya niat jahat, aku akan tidur dengan jasadmu di pelukanku. Walis tersenyum dingin dan berujar dengan nada mengejek, dengan tubuhmu saat ini, apalagi yang bisa aku lakukan. Kamu tahu aku tidak bisa berbuat apa-apa, lalu kenapa kamu bingung? Stefan benar-benar tidak berdaya. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan wanita ini. Saudara kul jiwaku sekarang menyatu dengan boneka ini, dan aku merasa sudah memperoleh banyak hal dalam meningkatkan alam jiwaku. Melihat Walis yang tidak mau mendengarnya, nada suara Stefan menjadi serius, aku tidak dapat menerobos ke alam bawaan sebelumnya karena kondisi jiwaku tidak cukup, tetapi sekarang adalah kesempatan bagus bagiku untuk melakukan kultivasi jiwa. Tapi, kamu juga tahu kalau hal semacam kultivasi membutuhkan ketenangan. Aku berjanji kepadamu kalau aku tidak akan pernah melakukan hal aneh bagaimana kalau kamu tidak tidur di kamar lain. Walis berdiri perlahan. Terima kasih. Melihat Walis tergerak, Stefan mengucapkan terima kasih berulang kali, tapi Walis tidak meninggalkan ruangan, dia malah berjalan ke arah Stefan dan melemparkan laptopnya ke depan Stefan. Tidak ada waktu bagimu untuk melakukan kultivasi jiwamu. Dibutuhkan waktu paling cepat 25 hari dari Provinsi Sandong ke Eropia dengan perahu. Walis duduk kembali di sofa dan berujar tanpa ragu, kamu harus menguasai bahasa Briten dan Jermian dengan baik selama periode ini. Ikuti saja tutorial yang aku temukan untuk kamu. Stefan melihat tumpukan tutorial bahasa di komputer dengan bingung, dan tiba-tiba merasa pusing. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Stefan memandang Walis dengan bingung. Tapi mengapa aku harus belajar bahasa Jermian? Karena markas besar persekutuan Raja Iblis berlokasi di Austria, bahasa resminya adalah bahasa Jermian. Walis menjawab dengan santai, aku sudah mengambil banyak misi di persekutuan Raja Iblis sebelumnya, jadi aku tahu bahasa Jernian, jadi kamu juga harus mengetahuinya. Buset. Sudut mulut Stefan bergerak-gerak. Tidak ada catatan bahasa asing dalam ingatannya. Dia benar-benar harus mempelajarinya dari awal. Mempelajari berbagai hal juga dapat melatih jiwamu. Melihat tampang Stefan yang kesulitan, Walis mengingatkan, semakin kuat jiwa, semakin cepat orang tersebut mempelajari sesuatu dan semakin kuat kemampuan untuk memahaminya, kamu dapat menganggapnya sebagai kultivasi. Agar tidak ketahuan, inilah satu-satunya cara. Stefan mengangguk tak berdaya. Dia ingin menerima hadiah dengan identitas Walis, jadi dia tidak boleh sembarangan dalam hal bahasa. Oh ya, aku membatalkan hadiahnya dengan mudah sebelumnya, apakah Budali juga akan membatalkan hadiahnya sekarang? Berpikir untuk pergi ke persekutuan Raja Iblis untuk mengambil hadiah, Stefan dengan cepat bertanya, kalau keluarga Morgan membatalkan hadiahnya, maka semua yang kita lakukan akan sia-sia. Saat kamu memikirkannya, semuanya sudah terlambat. Walis menerjamkan mata dan berujar dengan tenang, ketika aku yakin kamu. Sudah berhasil menerobos kepungan, aku sudah menyerahkan catatan penyelesaian misi ke persekutuan Raja Iblis secara online. Hadiah keluarga Morgan adalah pesanan tunggal. Selama seseorang mengirimkan catatan, persekutuan tidak akan membiarkan siapapun dan membatalkan hadiahnya. Baguslah. Stefan menghela nafas lega, lalu dengan sedih memakal headphone, dan dengan sabar mulai belajar bahasa asing. Pagi hari setelah Stefan, dibunuh. Di rumah keluarga Ji dari Jin Ling, di ruang kerja Tuan Tuwaji. Gadis ini. Apa yang lain tidak tahu apa yang terjadi dengan Stefan. Tuan Tuwaji memandang Michelle, yang mengenakan pakaian profesional, dengan sakit kepala. Tapi aku tahu kalau kamu begadang berhari-hari untuk memikirkan solusi untuknya. Pembunuhannya pasti direncanakan olehmu. Kalau begitu, kenapa kamu masih harus pergi ke Provinsi Jiang? Medan perang Stefan berikutnya adalah di luar negeri. Dalam waktu singkat, dia akan berada dalam kondisi mati di dalam negeri. Michelle memandang Tuan Tuwaji dengan serius. Maka mantan musuhnya di negara ini pasti tidak akan dengan mudah melepaskan properti dan personel yang dia tinggalkan. Hanya kalau aku pergi ke sana secara langsung, barulah cukup membuat mereka takut. Aish! Tuan Tuwaji menghela nafas dan berujar dengan bingung, Stefan menyinggung keluarga Ni di kota Long dan keluarga yang di Shanghai sekarang mereka tabu kalau dia sudah terbunuh, mereka pasti akan melakukan serangan balik dengan liar. Waktu Stefan masih hidup, dia adalah pacarmu. Keluarga Ji punya alasan untuk melindunginya, tapi sekarang, aku tidak meminta keluarga Ji untuk maju aku sendiri yang ingin melindungi semua miliknya. Michelle menyela lelaki tua itu dan melihat keluar jendela sambil tersenyum. Saat dia pergi ke luar negeri, aku tidak akan bisa membantunya sama sekali. Lalu aku harus memastikan di negaranya sendiri tidak ada masalah. Keluarga yang di Shanghai dan keluarga Ni di kota Long ingin terlibat dalam industri Stefan, aku yang akan melawan mereka. Kamu, kamu benar-benar. Tuan Tuwaji memandang Michelle tanpa daya, dia tidak tahu bagaimana membujuk gadis ini. Tuan Tuwaji sudah lama mengetahui kalau siapapun yang bisa menikahi Michelle sangat beruntung, jadi dia merasa tidak ada orang di dunia ini yang layak mendapatkan cucunya. Sekarang malah didapatkan si anak tengil itu, Stefan. Pergi, pergilah sana. Tidak bisa membujuk Michelle, Tuan Tuwaji hanya bisa berkompromi dan memperingatkan, aku akan menyuruh Gray dan Abel pergi bersamamu. Apapun yang terjadi, keselamatanmu adalah yang utama. Kalau seseorang benar-benar ingin menggunakan kekerasan, kakek, memangnya kamu bisa menahan diri dan mencegah keluarga Ji turun tangan. Michelle menjulurkan lidahnya ke arah Tuan Tuwaji sambil bercanda, berbalik dan berjalan keluar. Ya Tuhan, bagaimana si Stefan bisa membuat Michelle, cucu kesayanganku begitu tertarik padanya. Melihat punggung Michelle yang berjalan pergi, Tuan Tuwaji mengeluh derigan tidak senang. Apakah dia menyelamatkan galaksi di kehidupan sebelumnya? Kenapa dia begitu beruntung? Tuan Tuwaji hanya berkomentar asal, dia tidak pernah menyangka ucapannya benar. Sekalipun Departemen Perang segera memblokir semua hal yang berkaitan dengan Stefan, berita kalau Stefan sudah terbunuh tetap menyebar. Sebelum meninggalkan negara Hua, Budali, yang menderita penyiksaan dan shock, memberi tahu para petinggi persekutuan bisnis Tianqi tentang berita kematian Stefan. Ini adalah satu-satunya cara yang terpikirkan Budali untuk terus membalas dendam Stefan, membuatnya tidak bisa mati dengan damai. Kecuali Sharon yang berada di sekte suci dan tidak menerima pesan apapun karena tidak ada sinyal di ponselnya di sana, keluarga nih, keluarga yang damien, dan lainnya semua sudah mengetahui hal ini. Semua pihak yang memiliki dendam terhadap Stefan sangat bersemangat dan merayakannya dengan gila-gilaan bajingan yang menyebabkan kerugian besar akhirnya mendapatkan balasannya. Terutama setelah kematian Stefan, harta benda yang ditinggalkannya menjadi tidak ada pemiliknya. Pihak-pihak seperti keluarga yang dan keluarga nih yang menderita kerugian ekonomi yang serius tentu saja tidak akan melepaskan kue sebesar itu yang bisa mengganti kerugian mereka. Untuk beberapa saat, semua pihak bersiap untuk melancarkan balas dendam dengan kekerasan terhadap semua properti dan personel atas nama Stefan. Sangat disayangkan orang-orang ini saat ini tidak tahu kalau mereka ingin terlibat dalam industri Stefan, mereka harus berhadapan langsung dengan Michelle. Chapter 854 Khawatir Jika Dunia Tidak Kacau Menyerang Provinsi Jiang Frisa adalah sebuah kota kecil kuno yang terletak di negara bagian wilayah Kunten Austria, dahulu merupakan titik persimpangan perdagangan utara-selatan Austria. Kantor persekutuan Raja Iblis terletak di hutan belakang kota kecil yang tampak sangat kuno dan tradisional ini, di wilayah yang dijaga ketat oleh banyak tentara berpakaian lengkap dan ahli yang kuat. Di balik pintu besi yang dibangun di atas tebing gunung, terdapat fasilitas rahasia yang sangat modern, berlawanan dengan gaya kota kecil, di mana banyak staff dari berbagai negara sibuk bekerja. Ketika Walis Dongfang mengajukan catatan penyelesaian misi hadiah, di dalam markas besar persekutuan Raja Iblis, di ruang komando yang dipenuhi dengan perangkat komputer canggih, seorang pastor asing berpakaian hitaran dengan salib di dadanya memandangi layar besar dengan rasa heran, seseorang benar-benar menyelesaikan tawaran yang dikeluarkan oleh keluarga Morgan, dan, bisakah ini nyata? Orang yang berpakaian seperti pastor ini adalah kepala pertama persekutuan Raja Iblis, Bruno. Melapor kepada Presiden, ini benar-benar terjadi. Bawahan langsung menjawab, meskipun saat ini belum ada informasi rincin, tapi tidak ada yang berani main-main dengan persatuan kita seperti ini. Saya perkirakan tidak akan lama lagi orang yang menyelesaikan misi akan datang ke sini untuk mengambil hadiahnya. Saya sangat ingin tahu siapa Stefan Jiang yang ditawarkan sebagai hadiah, sampai-sampai membuat keluarga Morgan begitu gila. Bruno mengerutkan kening, dengan harapan, saya lebih penasaran, siapa yang bisa membunuh Stefan Jiang, bahkan ketika Morgan Galen pun tidak bisa. Tidak ada yang menduga seseorang akan benar-benar menyelesaikan misi ini, bagaimana langkah selanjutnya untuk kita. bawahan-bawahan dengan tidak yakin memandang Bruno, karena hadiah miliaran dolar ini juga merupakan hal besar bagi persekutuan Raja Iblis. Kita akan menangani ini dengan profesional, persekutuan Raja Iblis adalah tentang integritas. Bruno tersenyum tipis dengan nada licik, tapi segera umumkan kepada jaringan gelap bahwa seseorang akan menyelesaikan misi ini. Dan, beritahu keluarga Morgan untuk mengirim orang ke sini untuk memantau dan bekerja sama dengan audit kami. Kita masih tidak tahu siapa yang menyelesaikan misi ini. Seseorang segera mengingatkan, pihak lain juga perlu waktu untuk datang dari negara HUA dan menerima audit. Jika kita segera menyebarkan berita ini sekarang, itu mungkin akan menimbulkan kekacauan yang tidak perlu. Kami hanya akan mengakui orang terakhir yang lulus audit, dan hanya orang yang lulus audit kami yang bisa mendapatkan hadiah itu. Bruno menjulurkan lidahnya, dengan dingin ia berkata, tentang siapa yang membunuh Stefan Jiang, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Anda ingin sengaja menimbulkan kerusuhan. Semua orang memandang Bruno dengan curiga, jika berita ini diumumkan sekarang, pasti akan ada banyak orang yang menargetkan orang yang membunuh Stefan Jiang. Ini seperti permainan undian, tidak peduli siapa yang memenangkan hadiahnya. Meskipun sekarang adalah walis Dongfang yang membunuh Stefan Jiang. Tapi selama ada orang yang bisa mengalahkan walis Dongfang, mengambil tubuh Stefan Jiang, maka mereka bisa lolos dari audit dan mendapatkan hadiah itu. Eropa telah terlalu damai selama ini. Bruno tidak menjawab langsung, dengan sedikit gairah ia berkata, meskipun 10 miliar pound sterling adalah selembar kertas bagi pemerintah negara-negara, tapi bagi kekuatan-kekuatan tertentu, itu adalah sejumlah besar uang. Pasti akan banyak orang dan kekuatan yang gila karena uang hadiah ini, pada saat itu, kita akan memiliki pertunjukan yang menarik untuk disaksikan. Sebuah pandangan saling bertemu di antara sekelompok orang, meskipun mereka telah lama mengetahui bahwa persekutuan Raja Iblis selalu mempertahankan sikap netral dan terlibat dalam bisnis yang menginginkan kekacauan, tapi kali ini situasinya terlalu besar. Mereka tidak berani mengatakan bahwa seluruh Eropa akan terjerumus dalam kekacauan karena ini, tapi negara kecil Austria pasti akan terguncang. Saat persekutuan Raja Iblis menyebarkan berita bahwa Stefan Jiang telah dibunuh dan hadiahnya hampir diambil oleh seseorang, kekuatan bawah tanah di seluruh dunia gemetar. Pada saat yang bersamaan, kekuatan dari berbagai belahan dunia berbondong-bondong menuju Austria, bahkan pembunuh yang sibuk memburu anggota keluarga Morgan pun meninggalkan pekerjaan mereka untuk mencoba keberuntungan di Austria. Di antara kekuatan ini termasuk Kuil Surgawi, Istana Imperial, dan keluarga Morgan sendiri. Meskipun saat ini belum diketahui siapa yang menyelesaikan misi ini, namun karena lawan harus datang ke persekutuan Raja Iblis untuk memeriksa dan menerima hadiah, asalkan mereka dapat membunuhnya sebelum itu, mereka akan mendapatkan kesuksesan tanpa perlu berurusan dengan audit. Pada saat ini, membunuh orang yang menyelesaikan misi di luar negeri jauh lebih mudah dibandingkan dengan mencoba membunuh Stefan Jiang di dalam negara Hua, orang dalam lingkaran tentu tidak akan melewatkan kesempatan seperti ini. Ketegangan sebenarnya yang dibawa oleh hadiah miliaran dari keluarga Morgan untuk Stefan Jiang baru saja dimulai. Berlawanan dengan situasi di luar negeri, setelah berita tentang kematian Stefan Jiang tersebar, insiden penawaran hadiah pun berakhir. Berbagai kekuatan sepenuhnya menyerah pada penawaran hadiah, mereka tidak akan merasa perlu untuk terlibat dalam situasi yang tak pasti di luar negeri. Setelah mengetahui kematian Stefan Jiang, keluarga yang dan keluargani segera mengintegrasikan sumber daya mereka dan meluncurkan serangan ke provinsi Jiang. Bagi mereka, daripada memikirkan hadiah yang fantastis tapi tidak pasti, lebih baik untuk menyerap sebanyak mungkin kekayaan yang ditinggalkan oleh Stefan Jiang dan memulihkan kekuatan mereka sendiri. Ini menyebabkan penderitaan yang tak terhingga bagi anggota tim Stefan Jiang yang tinggal di belakang. Di provinsi Stefan Jiang, di rumah keluarga Niu. Maxie duduk di sofa di ruang kerjanya, dia menandang Henson Niu yang tampak lelah dengan rasa kasihan, tapi dia tidak bisa membantunya sama sekali. Ini terlalu berlebihan, mereka mencuri dengan kekerasan, menindas orang dengan kekuasaan, kelucodet, duduk di depan Henson Niu. Sebutuk rendahnya kerbau yang kurus lebih besar dari kuda. Meskipun keluargani dan keluarga yang mengalami kerugian besar, mereka berasal dari Kota Long, pusat kekuatan politik, dan dari Senghal, Pusat Pengumpulan Modal Internasional. Dengan bergabung, mereka tidak ada tandingannya, dan pihak Provinsi Ji yang sama sekali tidak memiliki kemampuan perlawanan. Yang paling menyedihkan adalah dengan kematian Stefan Ji yang, keluarga Ji tidak memiliki alasan untuk terus mendukung sisa-sisa kekuatan Ji yang Seng dengan sepenuh hati. Ditambah lagi, kedatangan keluarga ni dan keluarga yang ke Provinsi Ji yang menggunakan metode bisnis yang sah, serta memiliki otorisasi tingkat tinggi, membuat keluarga Ji semakin sulit untuk ikut campur. Keluarga ni memperoleh otorisasi investasi dan pengembangan di Provinsi Jelang dari pihak atas Kota Long, sementara keluarga yang memiliki dokumen yang memungkinkan arahan tingkat tinggi modal dari Senghai untuk dipindahkan ke Provinsi Sandong. Bahkan jika keluarga Ji ingin menghalangi, mereka tidak akan memiliki dasar yang kuat. Meskipun keluarga Ji adalah keluarga kerejaan di wilayah Tenggara, mereka juga terbatas oleh Kota Long. Meskipun Provinsi Ji yang berada dalam wilayah kekuasaan keluarga Ji, mereka harus menerima pengawasan dari tingkat yang lebih tinggi, jika tidak, mereka akan menjadi semacam kalsar kecil yang mengabaikan kebijakan keluarga Guo. Serangan bersama oleh keluarga Ni dan keluarga yang kali ini, berbeda secara total dengan pertempuran bisnis sebelumnya melawan keluarga Chu yang hanya melibatkan persaingan modal dan pertarungan kekuatan militer di tahap akhir. Dua keluarga besar ini memasukkan semua kekuatan mereka, termasuk kekuasaan, jaringan, dan modal, ke dalam invasi mereka, dengan kekuatan yang tak terbendung dan menakutkan. Rakyat tidak bertarung dengan orang kaya, dan orang kaya tidak bersaing dengan penguasa. Meskipun Stefan Jiang telah mengelola Provinsi Jiang dengan sangat baik, tetapi di bawah serangan gabungan kekuasaan dan modal dari keluarga Ni dan keluarga Yang, tetap tidak dapat bertahan. Dalam waktu hanya tiga hari, keluarga Yang dan keluarga Ni dengan paksa merebut semua industri yang dimiliki oleh keluarga Ni dan mengisolasi sepenuhnya grup Hanyu. Jika kedua keluarga ini bukan untuk menelan dan menyerang, keluarga Ni dan grup Hanyu mungkin telah bangkrut karena mereka. Chapter 855 Michelle G akan membuat mereka memuntahkan dua kali lipat. Sekarang bukanlah waktu untuk mengeluh. Dihadapkan dengan kritik codet, Hanson Ni melihat dokumen di atas meja tanpa ekspresi dan mengatakan, jika keluarga Yang dan keluarga Ni bersaing dengan adil, meskipun mereka kuat, kita juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Tetapi sekarang mereka jelas di sini untuk menelan kekayaan yang ditinggalkan oleh Tuhan, menggunakan segala cara yang mungkin. Kita hanya bisa berusaha untuk meminimalkan kerugian kita. Dihadapkan dengan aliansi keluarga Yang dan keluarga Ni, Hanson Niu sama sekali tidak punya jalan keluar. Dalam contoh sederhana ini, keluarga Yang dan keluarga Ni menyatakan kepada pihak berwenang di Sandong bahwa mereka tertarik pada gedung kantor pusat grup Hanyu dan ingin melakukan investasi untuk renovasi di sana. Maka pihak berwenang harus bekerja sama dengan mereka untuk meyakinkan pemilik gedung tersebut agar mengusir grup Hanyu. Meskipun grup Hanyu sangat sukses secara finansial, namun karena baru didirikan dalam waktu singkat, mereka belum sempat membangun gedung sendiri. Kantor pusat mereka saat ini adalah gedung yang disewa dari orang lain, dan mereka tidak memiliki cara untuk menahan pengusiran tersebut. Keluarga Yang dan keluarga Ni menggunakan cara seperti itu untuk merampas kekayaan, memblokir pasokan saluran dan sumber daya, bahkan mengendalikan pasokan air dan listrik. Ini adalah teror kekuasaan, para pedagang tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Mereka membuli orang seperti ini, apakah keluarga Ji sama sekali tidak peduli. Chaudet bertanya dengan tidak rela, bagaimanapun, Provinsi Ji yang berada dalam wilayah pengaruh keluarga Ji. Saya tidak percaya bahwa jika keluarga Ji turun tangan, para pejabat dan pedagang akan berani menentang keluarga Jill. Apakah kamu gila? Hanson Ni melirik Chaudet dengan sinis dan berkata, keluarga Ni memegang otorisasi dari kota Long, sementara keluarga yang memiliki dokumen yang memperbolehkan pejabat tinggi untuk berinvestasi di Provinsi Sandong. Jika keluarga Ji menghadapi mereka, itu akan berarti melawan kebijakan negara. Jika mereka dilabeli sebagai pemberontak, keluarga Ji tidak bisa menanggung tanggung jawab itu. Jika Tuan masih ada, keluarga Ji masih bisa menggunakan fakta bahwa dia adalah setengah anggota keluarga Ji untuk berinteraksi. Tetapi sekarang, kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Hanya dengan kita saja, kita sama sekali tidak dapat melawan orang-orang inil. Codet melihat Niu Panan dengan tanpa harapan, baru tiga hari berlalu, semua properti keluarga Niu di Provinsi Ji yang telah direbut orang. Sekarang, bahkan gedung tempat markas besar grup Hanyu telah digunakan tanpa kompensasi oleh keluarga Yang dan Ni. Saluran pengadaan, produksi, dan penjualan juga semuanya telah ditutup, kita sama sekali tak punya caral. Saat ini, keluarga Yang dan Ni menguasai segala jenis properti yang terkait dengan grup Hanyu, bukan untuk menghancurkannya, tetapi tujuan akhir mereka adalah memaksa saya untuk menyerahkan grup itu. Henson Niu menggaruk-garuk dahinya dengan terikat, properti keluarga Niu tak begitu penting, tapi grup Hanyu adalah fondasi tuan. Saya bahkan akan mati sekalipun, saya tidak akan pernah membiarkan mereka jatuh ke tangan orang-orang itu. Mengapa tidak? Pada saat itu, suara dingin tiba-tiba terdengar. Chaudet dan Henson Niu bersama-sama menoleh ke pintu ruang baca, ternyata ada seseorang yang bisa datang ke sini tanpa pemberitahuan, apakah Hu bersaudara dan Noel Duan hanya di sini untuk tampil saja. Mereka melihat, Michelle G, yang memiliki rambut panjang terurai, mengenakan mantel hitam dan setelan profesional, dengan dinginnya berjalan masuk. Nona Jill melihat kedatangan Michelle G, Chaudet dan Henson Niu secara bersamaan berdiri dan terkejut. Nancy mengikuti di belakang Michelle G, segera membantunya melepaskan mantel begitu memasuki pintu. Michelle G tidak bicara, dia duduk di tempat yang sebelumnya ditempati oleh Henson Niu. Henson Niu dengan cepat menggeser posisinya dan mundur ke tempat sejajar dengan Chaudet. Inilah Michelle G yang legendaris. Maxie menatap Michelle G dengan tajam, menghela nafas, memang benar, auranya begitu kuat, bahkan dari jarak ini saya merasa sedikit kedinginan. Jika kalian bukan lawan bagi keluarga yang dan keluarga Ni, maka lebih baik melepaskan saja. Michelle G menyilangkan tangan di atas meja dengan dinginnya, saat masih ada gunung hijau, tak perlu khawatir, tak ada kayu bakar, tidak perlu bertarung mati dengan mereka. Henson Niu tidak menyangka bahwa Michelle G akan begitu mudahnya. Berkompromi dengan musuh, dia segera mengingatkan, setelah pertempuran. Bisnis keluarga Chu, skala grup Hanyu telah berkali-kali lipat, produk yang dihasilkan tidak hanya terbatas pada pil pembeku lemak dan pil naga harimau, sudah mendominasi pasar medis di tiga provinsi, Provinsi Jiang, Bei, dan Sandong, keuntungannya bahkan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dengan tren perkembangan sebelumnya, pendapatan grup Hanyu dalam setahun pasti dapat mencapai 40 miliar. Kita tidak bisa menyerah begitu saja, itu terlalu. Waktu satu tahun terlalu lama. Michelle G memotong ucapan Henson Niu, meremkan matanya, tidak akan butuh waktu begitu lama, keluarga Ni dan keluarga yang akan membayar harga yang sangat mahal untuk ini, bahkan mungkin diusir dari lingkaran keluarga besar dalam negeri. Apa maksudmu? Henson Niu dan Codet saling menatap, bingung menatap Michelle G. Lakukan seperti yang saya katakan, berikan apapun yang mereka inginkan. Michelle G tidak menjelaskan lebih lanjut, dengan dingin dia berkata, yang harus kalian ingat, suatu hari nanti saya akan membuat mereka memuntahkan dua kali lipat dari apa yang mereka telan. Oh ya, sampai di sini, Michelle G menatap Henson Niu, kamu pasti pernah mendengar kisah rumah burung merpati kosong, meskipun kita harus berkompromi, kita tidak boleh membuat keluarga Ni dan keluarga yang terlalu mudah. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Meskipun tidak tahu apa yang dimaksudkan Michelle G, Henson Niu sudah sangat menghormatinya sejak lama dan juga dia adalah wanita yang paling dicintai oleh Stefan Jiang, dia patuh pada pengaturan Michelle G tanpa syarat. Keesokan harinya, sebelum keluarga Ni dan keluarga yang melancarkan serangan besar-besaran, Henson Niu secara sukarela mengumumkan bahwa dia akan menyerahkan semua hak pengelolaan warisan Stefan Jiang. Keluarga Ni dan keluarga yang berani melakukan penjarahan dengan begitu terang-terangan karena Stefan Jiang telah meninggal, semua propertinya menjadi milik tanpa pemilik, tidak peduli seberapa banyak yang mereka lakukan, tidak ada yang bisa membela Stefan Jiang. Setelah mendengar berita ini, keluarga yang dan keluarga Ni segera mengambil alih grup Hanyu dengan kecepatan tercepat. Saat Henson Niu mengumumkan pengunduran dirinya, semua staff dalam industri secara kolektif mengundurkan diri. Meskipun ini membuat keluarga yang dan keluarga Ni merasa tidak senang. Bagi mereka ini bukanlah masalah besar, malah mereka tidak perlu membersihkan orang-orang yang loyal kepada Stefan Jiang sendiri. Hanya dalam waktu dua hari, keluarga yang dan keluarga Ni telah mengalihkan sejumlah besar personel terlatih dari industri keluarga mereka sendiri ke Provinsi Jiang, memungkinkan grup Hanyu untuk pulih dan beroperasi dengan lancar. Karena itu, keluarga yang dan keluarga Ni juga mengalami sedikit ketegangan. Mereka semua ingin menempatkan sebanyak mungkin orang mereka di posisi penting dalam grup Hanyu, karena setelah musuh diselesaikan, yang tersisa hanyalah persaingan antara dua keluarga untuk keuntungan. Karena kecepatan kompromi Henson Ni terlalu cepat, grup Hanyu hanya mengalami beberapa hari kekacauan sebelum pulih dan beroperasi normal. Pada hari ketujuh dari keberangkatan Stefan Jiang keluar negeri, keluarga Ni dan keluarga Yang, untuk memastikan grup Hanyu mendapatkan keuntungan maksimal, mengadakan sebuah pesta besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, secara resmi mengumumkan bahwa Hanyu E Group akan dikelola bersama oleh keluarga Ni dan keluarga Yang. Pada saat senja, di dalam parkiran Westin Grand Hotel, dipenuhi dengan mobil mewah yang harganya mulai dari 2 juta, tanpa batas atasnya, seperti pameran mobil mewah yang mewah. Selain dari plat nomor lokal Provinsi Jiang, juga ada banyak plat nomor dari kota Long dan Shanghai. selamat menikmati. Terima kasih.